Intro Kamaruddin tak mau minta maaf ke SBE Demokrat buka opsi lapor polisi Koordinator tim advokasi DPP Partai Demokrat Nehbob berencana melaporkan pengacara Kamaruddin Siman Juntak ke kepolisian karena dianggap menyebarkan kabar bohong terkait petinggi partai pasalnya usai disomasi Partai Demokrat Kamaruddin mengaku tak mau minta maaf kepada Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono peluang melaporkan ke polisi selalu ada namanya kami mencari keadilan kata Nehbob saat dihubungi ia menyebut saat ini tim advokasi sedang membicarakan langkah-langkah berikutnya yang perlu diambil hal ini dilakukan sembari menunggu permintaan maaf Kamaruddin hingga batas waktu yang ditetapkan habis Partai Demokrat kata Nehbob telah melayangkan somasi secara resmi kepada Kamaruddin dan meminta ia untuk menyampaikan permintaan maaf dalam kurun waktu 3x24 jam ada kemungkinan kami akan somasi lagi atau tidak itu akan kami bicarakan dalam tim sambil kami menunggu tanggapan somasi dia tanggapan dia tertulis pada kami jelasnya lebih jauh Nehbob mengaku juga bakal mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengambil tindakan lanjut kepada Kamaruddin tetapi kami belum bisa menentukan hari ini karena kami perlu ada pembicaraan lagi karena kami perlu juga mengumpulkan bukti-bukti tegasnya sementara itu Kamaruddin Semenjuntak sebelumnya mengaku tidak menerima surat somasi yang dilayangkan kepada dirinya ia pun menyebut enggan untuk meminta maaf kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono belum ada terima surat somasi urusan apa minta maaf saya tidak bersalah ujar Kamaruddin Kamaruddin menegaskan klaimnya bahwa ada Jenderal Bintang 3 yang diutus Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menemuinya di legung rum Hotel Sultan pada 2011 silam ia menyebut SBE pernah bersujud kepadanya setelah memenjarakan politikus Partai Demokrat dalam sejumlah kasus korupsi Hambalang mereka diantaranya adalah Angelina Sondak Anas Urbainingrum Jero Wacik hingga Andi Melarangeng Tin Advokasi DPP Partai Demokrat membanta pernyataan itu ia menilai pernyataan Kamaruddin adalah hoax dan dinilai melanggar sejumlah pasal dalam hukum KUHP antara lain pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 demikian dari INN Indonesia sukses for you all and see you on top selamat menikmati